Karena sudah lama banget Intan gak ngebahas kaisar, hari ini Intan mau membahas kaisar dari dinasti Swaya yaitu Kaisar Wen. Dia dianggap sebagai salah satu kaisar terpenting dalam sejarah Tiongkok. Karena pada tahun 589, Kaisar Wen ini menyatukan kembali Tiongkok yang setelah berabad-abad terpecah belah. Yuk tak kasih tau siapa itu Kaisar Wen. Taji Anniho, nama aku Intan, selamat datang di channel aku, Dainesti. Buat teman-teman yang mau mendukung channel ini, supaya channel ini bisa lebih baik lagi, bisa lebih maju lagi. Teman-teman bisa mendukung via Saweria yang linknya Intan taruh di deskripsi. Dukungan sekecil apapun berarti banget buat channel ini dan di Saweria itu teman-teman bisa menulis message. Message-nya bisa berupa request video, pertanyaan, ataupun support yang bakal Intan bacakan di video berikutnya. Teman-teman pasti tau Jin Seo Hwang kan? Apalagi kalo subscribernya Intan yang lama-lama gak tau Jin Seo Hwang bogem nih. Ini nih Jin Seo Hwang. Jin Seo Hwang itu kaisar pertama Tiongkok yang menyatukan Tiongkok. Jin Seo Hwang itu dia itu susah payah membesarkan Tiongkok, menggabungkan Tiongkok. Setelah dia meninggal, anaknya itu gak bisa meneruskan kerjaannya bapaknya, gak bisa memimpin, maunya happy-happy doang. Sehingga dinasti Jin pun akhirnya runtuh. Kejadian ini berulang lagi guys, di tahun 385. Saat itu Tiongkok itu terpecah menjadi banyak dinasti. Ya ada dua dinasti sih, dinasti utara sama dinasti selatan. Tapi bukan dinasti utara satu pemimpin, dinasti selatan satu pemimpin. Bukan, dinasti utara sendiri kerajaannya itu banyak, negaranya banyak. Begitu juga di dinasti selatan. Pokoknya terpecah-pecah gitu lah Tiongkok pada saat itu. Kaisar Wen inilah yang menyatukan mereka kembali dan menjadi satu negara. Yaitu dinasti Sui. Dan seperti Jin Seo Hwang, anaknya kaisar Wen ini itu juga bodoh. Dia tidak bisa membangun negara sehingga dinasti Sui pun runtuh. Meski begitu saat dinasti Sui ini diperintah oleh kaisar Wen, rakyat itu merasakan kemakmuran yang luar biasa. Yang belum pernah terjadi sejak dinasti Han. Secara ekonomi dinasti Sui ini sangat makmur. Konon ada cukup makanan yang tersimpan selama 50 tahun ke depan. Militernya di dinasti Sui juga sangat kuat. Kaisar Wen ini guys, dia cuma punya dua selir loh guys. Itu paling sedikit sepanjang sejarah. Dia begitu menikah dengan istri pertamanya yaitu Tuku Cielo yang menemani dia sebelum dia jadi apa-apa. Kaisar Wen ini merasa dia itu klik banget sama Tuku Cielo ini. Sehingga dia nggak minat untuk nambah istri. Langkah loh ya. Ada orang kayak gini di jaman sekarang aja langkah. Apalagi jaman dulu. Apalagi dia kaisar. Yang mana kaisar itu boleh memperk istri sebanyak-banyaknya itu boleh. Oke sekarang siapa tuh kaisar Wen itu? Kaisar Wen ini itu nama kecilnya Yang Jian. Punya bapak. Bapaknya namanya Yang Jong. Yang Jong ini merupakan pegawai pemerintahan di jaman dinasti Chou Utara. Dinasti Chou Utara itu adalah dinasti yang terkuat di dinasti Utara. Pada tahun 555 karena prestasi-prestasinya Yang Jong itu maka anaknya si Yang Jian itu menerima pangkat resmi dan gelar sebagai Adipati Jengci. Pada tahun 557 Tuku Sin itu terpesona dengan Yang Jian. Sehingga dia mau memberikan anaknya yaitu Tuku Cielo untuk menjadi istrinya Yang Jian. Waktu itu Yang Jian usianya 16 tahun Tuku Cielo itu usianya 13 tahun. Memang awalnya itu pernikahan politik. Tapi bisa loh Tuku Cielo ini ngebikin suaminya itu gak minat untuk nikah lagi. Yang Jian ini kerjanya bagus banget karena kerjanya bagus banget. Berangsur-angsur pangkatnya itu naik. Pada musim panas tahun 581 Kaisar Suen, Kaisar dari dinasti Chou Utara ya. Dia kepingin menggulingkan dinasti Zhen. Dia mengirim Yang Jian dan ngasih Yang Jian itu pangkat komandan. Tapi sebelum kampanye militer itu diluncurkan, Kaisar itu jatuh sakit dan akhirnya meninggal dunia. Kaisar Suen meninggal digantikan oleh anaknya yaitu Kaisar Qing. Dimana Kaisar Qing ini Kaisar yang muda banget dan dia gak bisa kerja. Dia pikirannya tuh masih main-main terus sedangkan ngurus negara itu bukan hal yang gampang. Yang Jian kemudian diangkat menjadi gubernur di Provinsi Yang. Saat itu Yang Jian ini banyak menghapus kebijakan-kebijakan pemerintah yang dianggap kejam dan boros. Sehingga Yang Jian itu mendapat simpati dari rakyat, disukai oleh rakyat. Pada musim semi tahun 581, Yang Jian itu meminta Kaisar Qing untuk menyerahkan tahtanya. Eh kamu itu ya gak bisa mimpin negara amburadol, sudah kasihkan aku aja, aku aja yang jadi Kaisar. Ya udah karena Kaisar Qing ini takut ya sama Yang Jian ya dikasihkan. Dan ini mengakhiri dinasti Chou Utara. Yang Jian mendirikan dinasti yaitu dinasti Sui dan dia pun bergelar sebagai Kaisar Wen. Setelah menjadi Kaisar di dinasti Sui, secara cepat dinasti Sui itu bisa menguasai dinasti Utara. Tapi Yang Jian ini gak kepengen berhenti dari situ. Dia kepengen mempersatukan Tiongkok lagi kayak Jin Sehuang ini. Dia kepengen menggabungkan dinasti Utara dan Selatan. Pada tahun 588, Kaisar Wen ini getol melakukan kampanye militer ke dinasti Selatan. Sampai akhirnya di tahun 589, dinasti Sui berhasil menggulingkan dinasti Chen yang berada di Selatan. Dan kemenangan ini yang membuat Tiongkok akhirnya bersatu kembali. Sudah tidak ada dinasti Utara dan Selatan. Adanya satu dinasti, satu dinasti yang besar yaitu dinasti Sui. Kalau Jin Sehuang ini terkenal dengan pembangunan Great Wallnya, Kaisar Wen terkenal dengan pembangunan kanalnya. Pembangunan kanalnya itu panjang banget guys, sepanjang 1776 km. Itu adalah kanal yang menghubungkan buah sungai besar di Tiongkok yaitu Sungai Yang Si dan Sungai Kuning. Kanal ini itu juga masuk listnya UNESCO sebagai situs bersejarah yang harus dilestarikan. Ngapain toh Kaisar Wen ini buat kanal? Apa memang untuk buat selfie-selfie? Buat pariwisata? Enggak guys. Kanal ini mempermudah dan mempercepat pasokan makanan dari Utara ke Selatan. Dan kanal itu adalah transportasi penting yang ada pada zaman itu. Seperti pembangunannya Great Wall. Banyak juga guys yang tewas dalam pembangunan kanal. Selain kanal, Kaisar Wen ini juga terkenal karena dia memperbaiki dan memperpanjang Great Wall. Great Wall yang dibangun sama Jin Sehuang nih sejak tahun 200 sebelum masehi. Sampai sekarang, sampai di jamannya Kaisar Wen ini masih proses perbaikan-perbaikan kayak gitu. Pada tahun 602, Permaisuri Tuku ini meninggal dunia. Dan Kaisar Wen ini terpukul banget dengan meninggalnya Permaisurinya tersebut. Kaisar Wen ini punya selir. Selirnya itu anaknya Kaisar Sven. Yaitu selir Jen. Selir Jen ini muda, cantik. Setelah Permaisuri Tuku ini meninggal, selir Jen ini yang menjadi Permaisuri. Pada tahun 604, Kaisar Wen yang meninggal dunia. Dan meninggalnya ini masih kontroversi ya guys ya. Karena dipercaya meninggalnya Kaisar Wen ini ada hubungannya dengan Yang Kuang. Siapa Yang Kuang itu? Putra keduanya Kaisar Wen. Yang juga merupakan putra mahkota. Jadi ceritanya kayak gini, pada waktu Kaisar Wen ini sakit puarah banget. Yang Kuang ini kepingin memperkosa Permaisuri Chen. Setelah hari ini didengar oleh Kaisar Wen, Kaisar Wen ini marah banget. Dia memerintahkan orang untuk memanggil Yang Yong. Siapa itu Yang Yong? Dia adalah putra pertama Kaisar Wen. Jadi kakaknya Yang Kuang. Ngapain kok dipanggil si Yang Yong itu? Karena Kaisar Wen ini kepingin mengganti gelar putra mahkota dari Yang Kuang ke Yang Yong. Hal ini didengar oleh Yang Kuang. Sehingga Yang Kuang pun melakukan plot untuk ngebunuh Kaisar Wen. Dan berhasil Kaisar berikutnya ya si Yang Kuang itu dengan titel Kaisar. Yang saat Kaisar Yang ini memimpin dua istrinya Kaisar Wen. Permaisuri Chen sama satu lagi selirnya. Itu dijadikan selirnya dia. Mungkin teman-teman banyak yang bertanya. Loh kenapa ya Yang Kuang kok jadi putra mahkota padahal dia putra keduanya Kaisar Wen? Mestinya kan itu punyanya Yang Yong yang merupakan putra pertama Kaisar Wen. Jadi ceritanya kayak gini. Yang Yong itu, itu sejak muda dia itu sudah kelihatan males, suka, cewek, istrinya banyak. Sedangkan Yang Kuang dinilai oleh permaisuri Tuku dan Kaisar Wen itu lebih capable, lebih kompeten. Dia nggak suka sama sifatnya Yang Yong yang suka banget sama cewek dan males itu dia nggak suka. Akhirnya Kaisar Wen memutuskan putra mahkota itu bukan Yang Yong tapi Yang Kuang. Lah heran ya guys ya. Ini padahal bapaknya sebegitu setianya loh. Punya anak-anaknya dua-duanya kok kayak gitu semua. Nggak ada yang nurun bapaknya. Keliatannya peribahasa buah jatuh dari pohonnya ini nggak berlaku sama anak-anaknya Kaisar Wen. Oke sampai disini dulu bahasan Intan hari ini semoga bermanfaat. Seperti biasa kalau teman-teman mau berdiskusi atau mau nambah-nambahin silahkan coret-coret di kolom komentar. Buat subscriber baru selamat datang. Terima kasih sudah menonton videonya Intan sampai habis. Intan sarankan buat teman-teman yang baru bergabung untuk nonton videonya Intan tentang pergantian dari dynasty ke dynasty. Ini nih videonya di deskripsi juga sudah Intan taruh karena di video pergantian dynasty-dynasty itu adalah basic dari semua videonya Intan. Itu yang pertama. Yang kedua video pergantian dari dynasty ke dynasty ini bakal sangat membantu teman-teman. Kalau misalkan teman-teman itu nonton film-film Tiongkok yang kuno-kuno itu bakal sangat membantu banget. Karena film-film Tiongkok itu nggak menceritakan secara jelas background kayak gimana. Terima kasih sudah nonton channel ini sampai habis. Dukung aku terus berkarya dengan klik subscribe dan bunyikan lonceng di bawah ya guys.